Intro Sidang kode etik poluan AKP Diyah Chandrawati telah selesai digelar pada Kamis 8 September 2022. Sidang kode etik tersebut berlangsung sekira 6 jam. Hasil putusan sidang etik poluan AKP Diyah Chandrawati tak dipecat seperti anggota lainnya, melainkan diminta membuat permohonan maaf secara lisan dan tertulis. AKP Diyah Chandrawati disebut melakukan perbuatan tercelak. Meski begitu, AKP Diyah tak diberhentikan dari jabatannya. Ia diminta membuat permohonan maaf secara lisan dan tertulis. Permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan tim Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Selain itu, AKP Diyah mendapat putusan mutasi dan demosi 1 tahun. AKP Diyah disebut melanggar pasal 5 ayat 1 huruf C per pol nomor 7 tahun 2022. Mabes Polri menegaskan AKP Diyah Chandrawati tak ada kaitannya dengan kasus obstruction of justice. Pada kasus obstruction of justice penyidikan kasus kematian Brigadir C, Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Ketujuh orang itu yakni Irjen Verdi Sambu, Brigjen Hindra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arief Rahman. Selanjutnya, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irvan Widianto. Empat dari tujuh tersangka telah menjalani sidang kode etik dengan hasil dipecat. Keempatnya, yakni Irjen Verdi Sambu, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau OOJ. Demikian yang bisa. Terima kasih. Terima kasih. Komisi Kode Etik Poli melakukan dari kemarahan tahun 29 tahun 2022 tanpa lakukan tahun 2022 menyatakan permohonan maaf kepada institusi Poli karena telah menambah tasa 5 ayat 1 BIC perakuan Kepulisan Negara dan Kepulisan Indonesia tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Poli yang berbunyi skam jelotori dan ketika perubahan kemudian permohonan maaf saya ucapkan dedikasi dan komisi Kode Etik Poli Jakarta 8 September 2022 yang menyatakan dianggap di AKP MTS 7.6.30 Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton